Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Ini yang baru. Jadi tolong ini kita sama-sama menyampaikan kepada siswa, terutama dalam dia mengisi pilihan di jalur prestasi. Kalau dia hanya ingin masuk di satu prodi A sesuai dengan presennya, minat bakatnya, ya ambil A itu. Tapi kalau dia ingin coba-coba, biarlah saya coba nanti pilihan kedua. Ternyata lulus dia pilihan kedua. Kemudian tidak diambil. Kalau dulu masih bisa dia ikut mandiri. Kalau sekarang, tidak bisa dia ikut mandiri. Terima kasih telah menonton!